Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekarang kita akan belajar tema 6 subtema 3 Tentang lingkungan sekolahku Coba sekarang dibuka halaman 61 Dan diperhatikan gambar sekolah di samping Sebelumnya bu guru ingin bertanya Anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar bagaimana cara menjaga kebersihan Anak-anak seperti yang telah bu guru jelaskan Kebersihan sekolah harus kita jaga Sekolah harus kita rawat Tidak hanya di sekolah kita wajib menjaga kebersihan Dimanapun kita berada Di rumah, di lingkungan, dan di sekolah Lalu siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah Ada murid dan juga ada guru Semua wajib menjaga kebersihan sekolah Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah? Salah satunya adalah kita harus merawat Pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sekitar sekolah Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan Tidak boleh menceret-ceret bampu Dan tidak boleh menceret-ceret tembok Nah sekolah yang bersih Akan membuat kita nyaman untuk belajar Perhatikan gambar di samping ya Terlihat sekolah yang sangat indah Bersih, tidak ada sampah Kalau sekolah kita bersih maka kita akan nyaman untuk belajar Nah selanjutnya diperhatikan juga pada pelajaran bahasa Indonesia Kita akan belajar kalimat perintah Kemarin kita belajar kalimat ajakan Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak orang lain Nah sekarang kita akan belajar kalimat perintah Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi perintah Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk seseorang melakukan sesuatu Jadi kalimat perintah itu berfungsi untuk menyuruh Menyuruh melakukan sesuatu Sekarang perhatikan teks pada halaman 61 Hari ini adalah hari Jumat SD Karangsari mengadakan kerja bakti Semua warga sekolah ikut kerja bakti Kepala sekolah memberi nasihat Jangan membuang sampah sembarangan Jagalah kebersihan lingkungan sekolah Coba sekarang perhatikan Pada teks di atas Mana yang termasuk kalimat perintah Coba dicari dulu Nah sudah ditemukan Kalimat perintahnya disini adalah Jangan membuang sampah sembarangan Nah disini kita disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya Ada kalimat perintah yang menyuruh kita Agar sampah dibuang di tempatnya Jadi tidak dibuang sembarangan Tujuannya apa? Agar kebersihan sekolah dapat terjaga dengan baik Bagaimana paham dengan kalimat perintah Selanjutnya Anak-anak bisa amati pada halaman 62 ya Disini kerjakan sesuai perintah Beri tanda centang pada kalimat perintah Dan beri tanda silang pada kalimat yang bukan perintah Nah sekarang diperhatikan pada pelajaran PPKN Kita akan mengingat kembali tentang sila Pancasila Anak-anak masih ingat sila Pancasila? Sila Pancasila ada lima dan setiap sila memiliki lambang Ayo kita coba dulu mengingat ya dari sila pertama sampai dengan sila kelima Sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya adalah bintang Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Lambangnya adalah rantai Tiga Persatuan Indonesia Lambangnya adalah pohon beringin Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lambangnya adalah kepala banteng Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya adalah padi dan kapas Perhatikan gambar di samping Ini adalah gambar pohon beringin Karena pohon beringin berarti Lambang ini adalah lambang sila ketiga Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Anak-anak di rumah jika terdapat gambar burung Garuda Anak-anak bisa amati Di dada burung Garuda terdapat perisai Perisai itu berisi lima lambang Pancasila Dari sila pertama sampai dengan sila kedua Nah selanjutnya coba diamati pada pelajaran SBDP ya Di sini kita akan belajar tentang karya tiga dimensi Apa itu karya tiga dimensi bu guru? Karya tiga dimensi itu adalah karya yang memiliki ukuran Ukuran apa? Ukuran panjang, lebar, dan tinggi Contohnya adalah anak-anak bisa lihat di rumah Fas bunga Salah satu pajangan yang ada di kelas Fas bunga Nah fas bunga itu atau tempat bunga itu Kita bisa membuat sendiri dari tanah liat Tanah liat merupakan bahan yang berasal dari alam Contohnya buku ulangi lagi yaitu fas bunga Kita bisa membuat atau membentuk tanah liat tadi menjadi fas bunga Nah fas bunga itu setelah dibentuk kalian bisa diberi warna ya setelah kering Nah selanjutnya coba sekarang dibuka pada halaman 64 Kita akan belajar PGOK materi kita hari ini adalah tentang sekuajam Anak-anak di rumah pernah melakukan sekuajam Sekuajam merupakan salah satu olahraga yang bisa kita lakukan ya Bisa dilakukan di rumah, di sekolah Karena sekarang anak-anak belajar di rumah maka bisa praktek di rumah Nah bu guru bagaimana cara melakukan sekuajam Sekuajam itu kita bisa melakukan dengan cara jongkok dan meloncak Untuk apa kegunaan dari olahraga sekuajam ini Jadi sekuajam ini berguna untuk melatih kekuatan otot kaki Karena yang kita gunakan itu adalah kaki maka bisa menguatkan otot kaki Ada tiga gerakan dalam sekuajam Yang pertama adalah jongkok, loncat, kemudian melayang Perhatikan gambar di samping, bagaimana cara kita melakukan sekuajam Yang pertama adalah berdiri dengan tegak seperti gambar di samping Kakinya dibuka selebar bahu Nah setelah berdiri dengan tegak, kaki sudah dibuka Anak-anak letakkan tangan di belakang kepala ya Seperti pada gambar Pada gambar pertama setelah diletakkan di belakang kepala Anak-anak jongkok Jongkokkan badan kalian seperti pada gambar Setelah itu meloncat ke atas dengan menolakkan dua kaki Jadi kedua kaki kita ini digunakan untuk menolak ya Ketika melakukan gerakan meloncat Setelah itu kembali jongkok lagi Lakukan seperti semula Seperti itu cara melakukan sekuajam ya Anak-anak bisa praktek di rumah Nah apalagi di musim sekarang yang banyak virus Anak-anak harus rajin berolahraga Agar tubuhnya menjadi sehat dan bugar Dan tidak gampang terserang penyakit ya Selanjutnya disini ada percakapan Bahasa Indonesia Yaitu percakapan antara Lala dan Sari Anak-anak bisa membaca di rumah ya Bisa mempraktekkan percakapan di rumah Disini percakapannya berisi Agar kita selalu menjaga kebersihan Tidak membuang sampah sembarangan Karena kalau kita membuang sampah sembarangan Ruangan akan menjadi kotor dan tidak enak dipandang Jadi anak-anak harus membuang sampah Di tempatnya Baik itu di sekolah, di rumah, dan dimanapun Harus selalu menjaga kebersihan Coba sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru Jika tidak pahaman anak-anak bisa bertanya ya Sekarang dikerjakan Latihan pembelajaran 1 halaman 63 Sampai dengan latihan pembelajaran 2 halaman 65 Sampai dengan 66 Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih